Intro Udah lo pasang, Tamiya, cctv Hih, syawat banget sih, kenapa? Cctv buruan orang ngomulain introgasi, masih masang cctv aja Ada tiga nih udah nyawa Orang biasa bongkar Tamiya suruh masang cctv begini nih lama Eh tadi abis kalah bertanding ya? Tanding apaan? Gantengan-gantengan Guaah Sambut cowok yang tadi? Lh, gantengan surya Menurut saya begitu Sebelum tuh cowok ngomol Nah Hemat saya juga gitu tadi Iya Gua 2 lawan 1 masih sanggup sih nih Masa tuh ini gua mesti cut sih emosin-emosin Gua mesti temen lu sur, gua pasti dukung lu Udah jangan marah-marah Gak ada yang marah-marah Wen Anak-anak ada lebay aja Gini Pak Wedi nih ini diva dulu temen saya waktu sekolah kita langsung mulai interogasinya aja kali ya dulu dia sering nganterin saya pulang ya dia plat nomornya berapa kalau boleh saya tahu berapa lama deket dari kita sekolah ya iya pokoknya dari pertama kali kita daftar di SMA-nya bareng SMA-nya SMA2 bareng saya tulis tangan aja dah namanya siapa ada pulvennya Pak kalau di sini saya kok kayaknya berani ya tapi kalau di sini kok kayaknya saya takut ya takut kalah saing ya sur 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 ditipin ya pak jangan diapa-apa ini ya pak enggak gue aman temen gue nih kayaknya masih tersebut Mas Surya jangan diapa-apain ya temen saya apa gue dengerin ayo ngomong apa ya boleh kita mulai nanti kita ngobrol lagi iya dong iya iya ntar anterin aku pulang ya boleh 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 eh jangan mau gangnya sempit iya ntar bareng lo mobilnya enggak ini rumahnya baru pindah kalau udah kamu gangnya beda lagi oke 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 oh disesuaikan iya mas Surya biar gerak-gerak ya bikin kopi yuk bikin ayo dewek saya lagi banyak urusan iya iya tapi gitu ya kan tau-tau juga oke saya bikinin ntar tapi tobruk pake ojek tobruknya waaaaa sen gitu sen si banget sih sen si kamu gapapa ya gak usah takut aku tadi mau nemenin di sini tapi takut ada yang makin kebakar iyaaah iyaah 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 dengan bapak Deva betul-betul boleh tau nama lengkapnya Deva Mahendra Ma Deva Mahendra iyaah betul oke atas pemilikan mobil yang tadi dibawa sama adiknya siapa nama pak? eee Rimar iyaah oke kenapa anda mengizinkan anak di bawah umur sudah membawa umur? nah jadi emang itu murni salah saya pak jadi saya memang kurang pengawasan oke eee kuncinya juga saya biarkan gitu aja di ruang tamu padahal sebelumnya saya udah bilang gitu mobilnya surat-suratnya masih lagi dalam proses belum lengkap jangan dibawa dulu oooh tapi mungkin karena ya namanya juga semangat jiwa muda ya susah diredam jadi ya begitulah tapi itu kasus yang biasa terjadi kan anak di bawah umur bawa kendaraan yang susah tuh dicari adalah anak di bawah mobil bawa kendaraan nah itu dia nyetirnya gimana? nyetirnya gimana? nah gak bisa sur apaan? gak mau ganti rompi kenapa emang? kok keliatannya nyesek banget waaaah 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 nah kan ini ada lencananya disini gak pengginin biar kocok biar kocok biar kocok kendaraan itu milik siapa? kendaraan itu milik saya sendiri pak saya rame-rame kan? katungan kali belinya jadi atas nama? pribadi nama anda siapa? deva mahenra tadi katanya namanya pribadi gimana sih? gak atas nama pribadi maksudnya kemandan namanya pribadi? iya atas nama pribadi namanya deva mahenra namanya yang mana pribadi apa deva? tolong jangan begini caranya ini saya baru mulai udah kesel ini kalau begini caranya ini gue ganti ulang kendaraannya atas nama? pribadi nama pribadi iyaa namanya? deva mahenra namanya yang mana? pribadi atau deva mahenra? gue udah tau aja yang jelasin nih takut kepukul nih orang salah ketik kirinya nih atas nama deva mahenra atas nama deva mahenra apa isinya atas namanya? pak kan atas nama deva mahenra deva mahenra atas namanya apa? ada apa isinya tuh? ini bukannya nama ada di atasnya lagi oh jangan atas nama atasnya kita hilangin aja nama apa nama? nama deva mahenra enggak nama deva mahenra enggak nama deva mahenra enggak usah di atasin lagi enggak usah tadi pribadi tapi anda deva atau hendra? eh deva mahenra berarti deva mahenra doang iyaa hendranya mana? berarti dua satu aja deh pak nama saya deva aja ya kebetulan saya emang gak punya keluarga ya itu kebetulan saya udah dicoret dari keluarga mahenra deva aja adik saya juga rimar ini saya deva-dev aja pak nih Andre tau Lani yang tau siapa Andre apa Lani? ayo iya Andre tau Lani iya tau si Andre tau nama si Lani tau berarti dua nama? satu Andre tau Lani berarti Lani gak tau Andre dong iya dong bukan Pak Lura nama saya ilangin yang tau Lani ya ambil aja nama saya ilang lalu apa hubungan anda dengan Ayu? katanya saya dengar anda pernah punya sesuatu dengan Ayu kami dulu di SMA itu cukup dekat lah dekat dalam arti berpacaran belum bisa dibilang berpacaran sih karena memang waktu itu malu-malu gonggo gitu ya malu-malu putih iya iya kok ini masih-masih kayak nganteran mau apa enggak gitu iya iya paling saya sering nganterin dia pulang sih pak waktu SMA gitu iya iya sering baret gak mobilnya di gangnya itu? enggak dulu enggak enggak spionnya pada hilang oke berarti ini saya rasa sih memang sedikit banyaknya Ayu ini berpengaruh terhadap kehidupan deva hubungannya makasih sini apa komandan? kita coba hubungin aja ini bisa kita hubungin tapi anda anda ini kan host kan kalau gak salah kan pernah nyangkut dulu kan iya betul-betul bahkan juga seorang penyanyi ambil gitar oke oh disitu pak gitar yang asli ini mock up doang pak buat foto-foto doang mas deva oh siap-siap siap bisa tiga kali bayar ini 300 ribu jualan balik oh udah lama enggak ini bukan tapi itu di balik di balik nah udah lama soalnya pak terakhir main gitar buat Ayu waktu SMA nah coba nyanyikan lagu sampai gue ditepok-tepok